enggak tahu secara positifnya ngancem apa? ada apa? ada apa ini? ini teman-teman saya anak buahnya buahnya buat geneng weh! Marco Nahi! terus? terus? Mereka itu udah bayar yang 6 bulan ke teman kan ya? iya terus suruh bayar lagi yang potong royong 3 ribu iya terus suruh bayar lagi 10% terus suruh bayar lagi cashback 3 ribu kalau nggak bayar KTP ditahan paspor juga ditahan oke saya jelaskan disini apa yang dikatakan agentmu di awal itu benar 10% itu memang wajib dibayar 10% itu wajib itu adalah ketentuan dari pemerintah Hongkong tapi masalah cashback 3 ribu itu tidak benar itu salah oke mereka diancam kalau nggak bayar katanya blacklist di backlist? ada buktinya nggak kalau di backlist? nggak boleh dong ngomong kalau nggak ada buktinya ya makanya kok aneh gitu nggak bayar yang cashback itu malah nggak di blacklist yang penting kamu baik-baik sama majikan kayaknya nggak ada masalah sih nggak ada sama majikan nggak ada apa-apa cuma ini mereka itu mau ambil KTP nggak dikasih paspor juga nggak dikasih oke tapi ada buktinya nggak kalian? di sms-in semua di sms-in semua BP2MI Pak Muharrom bagian perlindungan biar kalian sendiri yang laporan langsung oh jadi jadi screenshot semua temen-temen dikasih screenshot-an agent apa iya iya jadi ada buktinya kita nggak boleh menuduh orang seperti itu ya jadi karena saya apa yang dilakukan agentmu tidak salah di 10% itu cuma cashback 3.000 itu yang nggak ada itu sama yang gotong royong itu gimana? wah masih bayar 3.000 masih ada gotong royong? iya yang gotong royong itu udah luna semua loh kan itu gotong royong itu buat free kalau libur itu free makan selama 2 tahun gotong royong berapa? 3.000 loh berarti kamu selesai potongan masih bayar lagi 6.000? iya tapi yang gotong royong itu udah dibayar cuma yang 3.000 yang cashback itu nggak mau pada bayar katanya buat apa cashback? sebentar sebentar kok ada cashback sih? gimana sih cashbacknya itu gimana sih? iya makanya bingung dari dulu-dulu juga kan agent itu nggak pernah ada yang nak punya cashback kalau 10% pernah dengar yang gotong royong udah terlanjur mereka udah pada makan kalau libur tapi sekarang mereka stop nggak pada kesana lagi nggak masak-masak gitu Pak Muharrem iya kalau boleh sekarang iya kalau boleh sekarang soalnya katanya misi ini masih di Indonesia ya betul-betul-betul kita mau ke kantor iya kita-kita mau ke kantor kan percuma juga nggak bisa ketemul ke mama misi ini jadi minta solusinya gimana gitu oke saya minta nomernya itu BP3M ini sebentar terus nanti ini yang screenshot itu dikirim ke nomor BP itu ya? iya perlindungan perlindungan sebentar perlindungan BP balik ke Hongkongnya kemana misi? oh belum tau ini dok masih lama mungkin emang belum selesai urusan itu mbak itu siapa itu iya misi itu balilis bukanlah ya urusan keluarga saya nggak ngurusin itu lah misi ini pulang sendiri itu oke jadi iya iya jadi langsung ntar ntar tak kasih nomernya Pak Muharrom terus kalian coba berbicara bagaimana dan seperti apa karena nggak bener itu masih pada takut gitu loh mereka kan juga masih baru di sini jadi kamu sudah laporan ke kak Jerry belum? nggak jadi oh sebentar sebentar Halo Bapak Halo Bapak Oke, sorry ini ada beberapa orang Ada di Hongkong, Waalaikumsalam Bapak, sorry Ada beberapa orang Di Hongkong, dia sudah bekerja di Hongkong Selain dia Membayar potongan, dia itu ada Uang gotong royong dan ada Uang cashback Pak, harus dibayar Ke ejengnya Uang gotong royong Pak Uang gotong royong dasarnya apa itu? Makanya itu Dan ada buktinya semua Pak dan anak-anak Sudah bayar uang yang gotong royong Nah yang dipermasalahkan sekarang ada Buat apa, buat apa Buat apa, uang gotong royong itu buat apa Buat kalau libur makan Oh kalau libur makan ke ejeng gitu Pak Jadi kalau libur makan ke ejeng itu harus bayar Ini dari ejeng ya, ejeng sininya apa itu? Saya kirimkan sekarang Apakah boleh nomornya Bapak Saya kasihkan pada salah satu anak Jadi mereka akan menghubungi Bapak langsung Silakan Boleh ya Bapak ya Oke siap Saya kirimkan langsung ya Bapak ya Terima kasih Oke Endok Saya akan kirimkan Nomornya Bapak Pak Muharrem ya Jadi beserta bukti-buktinya ya Pak Muharrem Ini bagian Asia Pasifik Jadi salah satu kalian bisa melaporkan ini secara langsung Sebentar Sebentar Nek mana nomorku ini Sebentar Kok macem-macem aja dong Iya aneh kan Kita kan sering libur Takutnya pas libur itu Kita kepergokan Oke Sekarang hubungi Pak Muharrem aja Beserta bukti-buktinya ya Terus kronologinya sudah tak kasih Nah ya Iya Oke Sekarang Segera hubungi Mumpang masih panas Iya Oke terima kasih Yuk Yuk Bapak Ternyata kezuliman itu ada dimana-mana Dan orang yang melakukannya itu masih terlalu pede Dan mengatakan bahwa Karena bodohnya kita Ya karena disinilah saya mengedukasi kalian semua Dan sekarang ada gotong-royong Kalau tadi ada gotong-menggotong Dan sekarang ada gotong-royong Jadi Ya ternyata memang musuh saya itu banyak sekali ya Karena Mau gimana ya Tujuh tahun di Hongkong baru dengar gotong-royong Lapor KJRI Bondowoso Cinggi hadir Banyak kasus Lah ini jangan-jangan agent temenku juga Katanya bayar 2.500 Untuk libur ke agent bebas Mau masak, mau tidur Katanya begitu Mulanya rungok-nanya kita tambah pengalaman Semoga yang punya masalah dapat kekuatan Serta solusi yang terbaik Jadi Masalah itu terus ada Dan mereka tidak akan pernah takut dengan apapun Dengan mengatakan bahwa mereka itu benar Jadi Ya sudah lah Ojuk libur nih agent Mbak lungkuh di taman Nasi bungkus Yang penting hati-hati Kenal sama temen Betul Jadi Buat temen-temen Silahkan Datang ke tempat saya Gratis Di tempat saya itu Mau makan, mau minum Gratis Tapi Karena saya posisi Tidak ada di Hongkong Jadi saya kurang tahu Apakah ada makanan di rumah saya Tapi Setahu saya Kalian bisa datang ke tempat saya Itu gratis Kalian boleh tidur-tidur Dilosor-dilosor Suka-suka kalian Sampai jam piroh Suka-suka kalian Saya tidak pernah membatasi Melarang Bahkan Temen-temen kalian Saudara-saudara kalian Yang sudah 7 tahun 10 tahun di Hongkong Tiba-tiba bawa mie Tiba-tiba bawa roti Buat kalian Itu semua gratis Bawa buah-buahan Itu semuanya gratis Di tempat saya Kalau sekarang Karena anak saya cowok Dia tidak tahu Seperti apa dan bagaimana Jadi Kalau memang kalian mau Silahkan datang ke tempat saya Kalau kalian liburan Tidak ada tempat Karena dingin, panas, hujan Atau apapun Silahkan Silahkan Kalian Datang ke tempat saya Jadi Gratis nih tempat saya Kalau kalian mau Silahkan Terserah Mau ngapain aja Silahkan Bisa difahami Sampai disini ya Temen-temen Jadi mulanya Nenek Saya ngomong Miss Yuni jual aib Saya Orang pertama Yang tidak terima Iya mbak Karena memang mereka Selalu Berdalih dengan Mengatakan Saya jual aib Agar saya Agar saya Tidak direspon Sekali Setelah saya Setelah saya balik Hongkong kemarin Hanya lima hari Saya balik ke Hongkong Itu Sekarang saya sudah punya Follower 140 ribu Ini Memang saya tidak Menargetkan dengan Follower yang banyak Saya menargetkan Suara saya ini Didengarkan Percuma follower saya Satu M Jika yang dengarnya Cuma satu Ya gak apa-apa Gak ada follower Tapi kalian Mendengarkan saya Itu saya lebih penting Kenapa saya tidak pernah Komplain siapapun Ambil video saya Baik itu Dipotong-potong Sampai elek Dipotong-potong Untuk tujuan baik Saya gak pernah marah Sama kalian Ya biar kalian Kenal saya Di TikTok Kenapa saya punya TikTok Saya serahkan pada Pak Benny Ramdhani Saya punya TikTok loh Besar loh TikTok saya Saya kasihkan secara Cuma-cuma Di Pak Benny Ramdhani Kenapa? Ya karena saya sudah Berjandi di awal Bahwa TikTok saya Saya Akan tetap berikan Pada orang-orang Yang sudah mendapatkan Uang dengan video-video saya Jadi Walaupun saya di Indonesia Banyak yang meminta Miss you ini Buat TikTok dong Buat TikTok dong Buat TikTok Aku gak pernah Libur di boarding house Lebih irit Cuma 100 dolar Tiap hari Betul Aku seneng dateng Ke kantor Koko Thomas Manteng Koko Thomas Sudah kenyang Walah Gombal mukio Wah Waktunya Teplak Dia Sihkan Goya Sihkan 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 Sihkan